Dalam kesaksiannya saudara, di sidang pencumaran apa baik, Menko bidang maritim dan administrasi mengaku jengkel saat dituduh punya bisnis di Papua. Luhut Binsar Panjaitan juga emosi saat disebut sebagai penjahat oleh Terdako Haris Azhar dan Fathia di Youtube. Luhut menyebut tidak ada kebebasan yang absolut, semua tindakan harus dipertanggungjawabkan dan Luhut menantang pembuktian bisnis miliknya di Papua. Luhut Binsar Panjaitan juga menjahat oleh Terdako Haris Azhar dan Fathia di Youtube. Saya ini 76 tahun, tidak ada daerah operasi militer yang saya tindakan. Jadi saya pikir ini pembelajaran, tidak ada kebebasan absolut, semua kebebasan aku tanggungjawab. Saya inginan sampai kepada yang mulia, bahwa saya merasa sangat-sangat terang kejadian ini menyangkut kepada anak susu saya, karena digital, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan dipermainkan. Kalau saya punya salah kan bisa dilihat. Apakah saya punya pusat, apakah saya punya bisnis, apa yang tidak transferan di dunia ini. Sekarang mulia.